diperlukan untuk mengkaji manajemen. Misalnya, di manajemen nanti kita akan belajar tentang bagaimana caranya memanajemen organisasi. Kemudian di pengantar bisnis, Anda akan belajar mengenai bagaimana caranya memperhatikan berbagai aspek lingkungan atau aspek-aspek yang lebih luas dari sekedar organisasi kita, tapi aspek-aspek itu mempengaruhi organisasi kita. Sehingga Anda akan dapat pembelajaran di aspek itu dari pengantar bisnis. Oh, makro. Sepakat, makro. Kalau di pengantar bisnis itu makro, betul. Kalau di manajemen, Anda akan belajar pada aspek yang mikro. Sedangkan yang satu lagi adalah matematika ekonomi itu akan mengantarkan Anda untuk belajar menggunakan pendekatan matematis, hitung-hitungan, sehingga kemudian Anda sebagai manajer harapannya bisa mengambil keputusan secara tepat berdasarkan berbagai penghitungan kalkulatif yang angka-angka itu tadi. Nah, itu yang penting. Di samping itu sudah diingatkan oleh Mbak Embun bahwa ada tiga pembelajaran yang lain, bahasa Indonesia, agama, dan satu lagi mata kuliah yang lain itu juga tetap diperlukan untuk memperkuat kompetensi di dasar Anda sebagai pelajar, sebagai mahasiswa di bidang manajemen. Oh, no, yo. Baik, jadi jangan lupa tetap diikuti tutorial untuk mata kuliah yang lain. Tutorial kedua, manajemen, materi tutorial hari ini adalah lingkup mata kuliah manajemen, dan juga modul pertama, konsep dasar dan sejarah manajemen. Kalau yang sudah baca, maka pasti sudah akan tahu materinya apa. Begitu ya. Oke. Di lingkup mata kuliah manajemen, nanti kita akan bahas sebentar mengenai definisi manajemen dan juga bagaimana proses pembagian dari mata kuliah ini. Kemudian, untuk yang di modul dasar, di bagian awal, kita akan membahas mengenai konsep dasarnya, dan setelah itu, ndongeng. Ndongeng terkait dengan sejarah perkembangan ilmu manajemen. Oke. Nah, itu, ini salah satu dokumen, ini salah satu dokumen identitas saya, yang mungkin kemarin di Silabus cuma saya tuliskan nama, dan juga email saya, seperti sama, nama saya Tur Nastiti, emailnya itu, kemudian blog. Nah, bagi yang suka, teman-teman suka nge-blog, ataupun suka nulis di blog, ataupun sudah baca blog, silahkan kalau mau berkenan membaca yang ada di blog saya, biasanya saya menulis sesuatu yang berbau manajemen, sesuai dengan tanah bidang saya, saya spesifiknya adalah di manajemen sumber daya manusia, siapa tahu itu bisa menjadi salah satu media bagi Anda. Mas Muhammad, tak masukin? Langsung join ya, Mas Muhammad ya. Oke, bisa jadi salah satu referensi Anda untuk bacaan, yang ada di blog saya. Kemudian, status akademik saya pelajar di sini, sama-sama, kita sama-sama mahasiswa. Kemudian, kalau di Indonesia, saya pengajar di Fakultas Ekonomi UGM. Pengalaman mengajar belum banyak di beberapa fakultas di UGM, dan juga mulai semester lalu, saya mulai diperkenankan, atau diberikan tugas oleh teman-teman PPI, dan dipercaya oleh Universitas Terbuka yang ada di Jakarta untuk bergabung dengan Fakultas Ekonomi untuk membantu menjadi tutor di sini. Oke, baik. Bu? Oh, ada yang sudah buka blog? Welcome. Asalnya mana, Bu? Jogjakarta. I am a Jogjakartanis. Asal saya, Jogjakarta, teman-teman. Siapa yang suka makan gudek? Deket, Bu. Kita tetangga. Oh, mesti Anda rumahnya San Francisco ini. Kok deket kita tetangga? Mbak. Oh, iya, aku nengke kalasan, Mbak. Oh, ada yang kebumen. Jawanya kental banget, Bu. Inge. Nah, terus bundi. Menikah tutoriali pun badai ngagem basa Jawi. Menawi wonton ingkang ngersa akan ngagem basa Jawi dalam ugi saget. Ini menawi wonton ingkang ngersa akan tutoriali pun basa Cino dalam ingkang modern saget. Ayam kalasan enak. Ayam kalasan itu manajemennya bagus, sampai bisa bertahan sampai sekarang. Saya Palembang. Nggak ngerti loading. Bosa kawi kemawan. Badan mengerti, Mas Dalam.